oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya zamruni holid kali ini kita akan melakukan simulasi optimization pada part ini ya untuk parameternya nah sebelumnya kita akan mengenal apa itu optimization bisa dibaca sendiri ya digunakan untuk mendapatkan desain yang optimum dan skenario yang dibuat nah langsung saja inilah materialnya menggunakan ini mungkin kalian bisa screenshot terlebih dahulu mungkin disini nanti saya akan taruh di deskripsi untuk skenario parameternya karena ini tidak sama cuman hanya beberapa saja yang beda lanjut kita simulasi ya pertama kita akan melakukan simulasi static terlebih dahulu kita akan melakukan simulasi static yang seperti pada umumnya yang pertama kita memilih material materialnya yang kita akan gunakan yaitu yaitu plain carbon steel apply close setelah itu kita menentukan fixed setelah itu bagian yang akan menerima tumpuan ban jadi tumpuan kita pilih bagian kaki nya setelah itu oke lalu kita akan memberikan ban pada normal to face bagian ini lalu kita akan mengganti metrik dengan SI untuk bebannya kita kasih 20 22,250 newton oke setelah itu kita mesh dengan menggunakan kurvatur base mesh nah disini kita dapat menentukan sendiri ya untuk maksimal dan minimalnya kita langsung saja oke bisa dilihat ini merupakan hasil mesh selanjutnya setelah di mesh kita akan run klik kiri pada run setelah dilan maka dia akan muncul hasil dari stress nya force nya factor of safety strain displacement dapat kita lihat disini masih aman ya karena force nya tadi tidak kurang dari satu nah setelah itu kita evaluate sense tadi nah ini untuk menentukan optimization nya yang pertama kita klik kiri pada bagian ini tambahkan parameter nah disini kita pilih itu dimension lalu value nya kita masukkan kita klik bagian dimension nya disini kita akan memberikan label A setelah itu kita tambahkan lagi untuk yang B sama seperti tadi tambahkan lagi bagian yang C jika dimensi tidak muncul kita bisa tekan ini view top lalu kita ok karena dia tidak muncul kita klik lagi bagian sini kita klik bagian label B nya dan label C nya nah disini kita akan merubah beberapa bagian dan disini juga terdapat beberapa tipe ya range to step minimalnya kita kasih 50 dan maksimalnya kita kasih serat terus dan step nya 5 25 jadi setiap step itu nambah 25 itu 50 75 dan 100 itu gunanya untuk range to with step yang ini juga sama minimalnya 100 dan maksimalnya 200 untuk set nya 200 jadi setiap step nya bertambah 100 nah disini kita bisa menggunakan juga dengan tipe direct value apabila setiap step nya itu tidak berkelipatan gitu contohnya kayak disini pertama 200 nah yang kedua 375 dan jangan lupa satuannya dan kelipatannya mungkin agak sulit ya setelah itu untuk constraint kita tambahkan sensor disini sensor tipenya bisa kita kita ubah dengan menggunakan simulation data nah disini lalu kita bisa memilih data kuantitinya sesuai yang telah ditentukan kita disini akan factor of safety setelah itu oke disini juga terdapat beberapa tipe kurang dari dan lebih dari jadi angkanya itu tidak kurang dari berapa yang telah kita tentukan ini kita tentukan minimalnya jadi dia tidak kurang dari 1,5 nah tambahkan lagi kita akan sama seperti tadi simulation data lalu kita pilih untuk bagian displacement nya oke nah disini kita pilih is less than tidak kurang dari 0,5 jadi maksimalnya 0,5 disini juga untuk goal nya nah kita bisa tentukan goal nya itu untuk apa kalau goal yang disini kita tentukan yaitu berat yang paling ringan pada bagian part ini nah ini kita langsung centang saja ini part nya ya oke ini ya ini kita bisa menentukan minimize atau maximize karena kita menentukan berat yang paling ringan jadi kita menggunakan minimize disini kita juga bisa melihat berapa total skenario yang telah kita buat jadi lalu kita run skenario nya akan di running satu per satu ya mungkin ini terlalu lama jadi saya skip sebentar nah inilah hasil optimization yang telah kita buat ini dia dengan data seperti ini nah ini dia hasilnya nah untuk yang berwarna hijau dia ini memenuhi requirement nah untuk melihat hasilnya nah ini kita bisa arahkan kursor ya yang pada bagian hitam nah itu bisa kita klik nah itu juga kita bisa lihat hasilnya untuk yang A 50 untuk yang B 200 dan yang C 200 juga untuk menyimpan data ini kita bisa mengubahnya menjadi word kita klik report nanti datanya akan secara otomatis tersimpan pada microsoft word bentuknya word ya nah ini kita tentukan lalu kita publish membutuhkan waktu yang cukup lama ya selamat menikmati sampai 100% nah dia secara otomatis terbuka disini ya mungkin seperti ini bentuknya ini hasil yang tadi nah video ini saya cukupkan sampai disini kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa